Intro Dikabarkan dari Sumatera Selatan, Kamis 30 Juli 2020 Sebanyak 7 kabupaten di Sumatera Selatan akan menggelar pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak tahun 2020 ini Pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 Menyikapi hal tersebut, Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Eko Indra Heries mengajak pimpinan dan kader patai politik yang ada di 7 kabupaten yang menggelar Pilkada untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif ketika Pilkada digelar Partai Berkarya Sumatera Selatan di Bapak Komando Insinyur Isla Taufik Effendi MSI turut hadir memenuhi undangan tersebut beserta jajaran DPW Partai Berkarya Sumatera Selatan lainnya Turut hadir dalam acara ini Endang Hernadi, Sekretaris Wilayah Partai Berkarya Sumatera Selatan Hadir juga dalam acara ini Ketua DPD Palembang Yuni Darti Ketua DPD Muara Enin Andi Supratman Ketua DPD Banyu Asin Faisal Effendi Partai Berkarya Sumatera Selatan di Bapak Komando Insinyur Isla Taufik Effendi MSI Menyambut baik Pilkada yang akan digelar Partai Berkarya Sumatera Selatan Siap sukseskan Pilkada 2020 Yuni Darti Ketua DPD Partai Berkarya Palembang mengatakan kepada Redaksi Pusat Berkarya TV Bahwa sampai saat ini sudah ada dua calon yang sudah final dan mendapatkan dukungan dari Partai Berkarya Di antaranya pasangan AW Noviandi SPSI dan Haji Ardani SHMH untuk Kabupaten Ogadhilir Dan Dr. Anas Haji Afisrofi Ayun SHMSI dan Baikuni Anwar Matir SPT Untuk Kabupaten Muratara atau Musi Rawas Utara Berkarya TV siap membantu publikasi setiap bacalon Pilkada 2020 di seluruh penjuru tanah air Berkarya TV menyiapkan program 7 menit filler video Free of Charge Yang berisi visi misi serta alasan kenapa bacalon yang turut serta dalam Pilkada 2020 Yang didukung oleh Partai Berkarya begitu penting dan harus dimenangkan Yuni Darti mengatakan hal ini dikarenakan sebelum dikeluarkannya dukungan dari partai Para bacalon sudah melewati uji yang rumit dalam berbagai aspek Di antaranya kemampuan leadership dan program nyata untuk masyarakat Serta pengembangan sumber daya manusia di tengah masyarakat Elhan Jakaria, Berkarya TV Pusat, Jakarta, mengabarkan Terima kasih telah menonton!